Si beritakan berita si Maria, ku kalah lati, si daletan pelola. Dan silapayo kerina menciroba, adi di batas, si mereka serpang luar. Kematian disebabkan oleh dosa yang telah masuk ke dalam dunia dan menjalar ke semua orang. Roma 5 ayat 12, 1 Korinti 15 ayat 22. Kematian orang beriman tidak memisahkannya dari kasih Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan orang yang hidup dan yang mati. Dalam realita kehidupan manusia mengalami kematian yang terpisahnya tubuh dan nyawa dari manusia. Dan akan mengalaminya dan tidak dapat menghindarinya. Kemanakah manusia setelah kematian? Keadaan roh dan jiwa manusia setelah kematian. Seol perjanjian lama dan hades perjanjian baru. Dunia kematian. Dunia kematian sebelum penghakiman turun ke dalam kerajaan maut. Nusur ku doni kematian. Sementara. Disitu ada pengharapan. Tubuh yang berdosa diubah kepada kehidupan kekal setelah kedatangan Yesus kembali. Walaupun kita tidak tahu kapan, kenapa, dan bagaimana kita mati. Tapi kita tidak pernah takut akan kematian. Karena ada kehidupan setelah kematian. Johanes 14 ayat 1-4. Ini menjadi penguatan kehidupan Kristen. Tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena Yesus menyiapkan tempat kepada orang yang percaya kepadanya. Sebab aku pergi ke situ menyiapkan tempat bagimu. Pernyataan tempat yang mungkin sama dengan tempat sementara. Tapi tekanan pengharapan. Di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Mengandung arti bahwa orang yang benar masuk ke hadirat Bapak. Di tempat dimana dia berada. Kemuliaan yang telah diberikan kepadanya. Walaupun banyak orang enggan membicarakan kematian. Tetapi Yesus dalam kehidupannya sangat membantu kita menghadapi kematian. Dia tidak pernah mengelak terhadap kematian. Dan dia menjalaninya baik melalui ajaran dan teladan yang dia lakukan ketika menghadapi kematian. Dia juga membutuhkan Bapak yang di sorga ketika menghadapi kematian. Dia berkata Eloi, Eloi lama sabatani. Bapakku, Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara kekasih siapapun tidak kebal menghadapi kematian. Tapi ketika dalam pengharapan kita mampu melihat bahwa kematian bukanlah akhir. Tetapi awal kehidupan yang baru bersama Tuhan Bapak kita yang di sorga. Sikap orang Kristen terhadap kematian. Sikap dan kepercayaan seorang Kristen tentang kehidupan setelah kematian. Sangat mempengaruhi cara pandangnya terhadap kematian. Sikap orang Kristen seharusnya menghargai kehidupan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan hidup dengan menjaga kesehatan. Memanfaatkan waktu untuk menghargai kehidupannya dan kehidupan orang lain. Jadi orang Kristen mampu menerima realita kematian. Karena Tuhan menyiapkan tempat bagi orang percaya. Dimana aku berada disitu pun engkau berada. Demikianlah tentang arti kematian yang bisa kami sajikan kepada kita. Terima kasih Tuhan Jesus memberkati kita semua.